Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini Sekarang kita akan membahas dan mengulas mengenai dari aplikasi pinjaman online Kredit digital uang tunai Ya jadi ini adalah aplikasinya untuk teman-teman yang mungkin kalian masih bertanya Dari aplikasi kredit digital uang tunai ini apakah sudah terdaftar di OCK atau belum Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Jadi harap diperhatikan dan hati-hati buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan pengajuannya Saran saya jangan ajukan di aplikasi ini namun ada beberapa dan banyak sekali Aplikasi yang sudah seser dan tenornya tidak seperti dari aplikasi kredit digital ini Tentu sudah berisi di dalam otoritas jasa keuangan Namun buat kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjamannya Saran saya gunakan ponsel Android yang lain yang tidak kalian gunakan untuk berkomunikasi Ponsel itu tidak kalian gunakan untuk bekerja ataupun berhubungan dengan keluarga kalian Karena aplikasi ini dapat membaca beberapa data yang terdapat pada ponsel yang akan kalian gunakan Nah itu untuk step pertama disini ada banyak sekali berizinan kamera lokasi dan telepon Yang memungkinkan dari pihak aplikasi mereka dapat melihat informasi data yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan Kemudian jika memang kita sudah terlanjur terjerah di pinjaman ini Gimana bang jadi mungkin kalian tidak sengaja melakukan pengajuan pinjamannya Dan hasilnya uang dicairkan ya dicairkan langsung dari aplikasi Itu solusinya gimana jadi solusinya tidak perlu dibayarkan ya itu adalah salah satu alasan Dan rekomendasi yang banyak disebutkan oleh pihak-pihak dari kementerian kemudian CNPN juga Dan dari Kemcominfo kalian tidak perlu membayar sejumlah uang yang mungkin sudah dicairkan dari aplikasi pinjaman online ini Kalian tinggal laporkan saja ke pihak OJK Untuk caranya banyak sekali sudah yang share cara melapor ke pihak OJK dari pinjaman online Yang mana nanti dari OJK tersebut akan meneruskan laporan kalian ke pihak Kemcominfo Dan nanti Kominfo akan memblokir aplikasi pinjaman online tersebut Dan kalian akan tetap aman solusinya jika memang kalian diteror kalian tinggal blokir saja ya Mungkin peneroran tersebut ataupun hubungan dari sosial media yang akan kalian terima itu akan sangat banyak dari aplikasi pinjaman online ini Kalian tinggal blokir-blokir saja dan mungkin kalau ada ancaman ataupun hal-hal yang mengintimidasi kalian Itu berhak kalau melaporkan ke pihak yang berwajib ya Karena itu termasuk sudah ke dalam kategori pangancaman yang mungkin itu akan membahayakan diri kita Dan itulah untuk beberapa solusi cara mengatasi terjelat pinjaman online Ataupun buat kalan yang mungkin melakukan kalpai di aplikasi pinjol Yang belum tertarik dalam otoritas jasa keuangan Sangat dipercayakan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax